Paskah kebakaran di Jalan Pelabuhan Ampera, para korban kebakaran mencari sisa-sisa barang yang dapat digunakan. Sebab rata-rata kiosk toko yang terbakar tersebut merupakan kiosk pakaian, warung kopi, dan warung makanan. Yang mana dalam kejadian kebakaran tersebut terdapat 25 kiosk yang hangus terbakar maupun rusak ringan. Di awal tahun 2023 menyisahkan kesedihan bagi para korban kebakaran di Jalan Pelabuhan Ampera RT05 Kelurahan Tunggal 4 Kota. Kebakaran tersebut menghanguskan kiosk toko warga yang digunakan untuk mencari pundi-pundi rupiah. Usai peristiwa kebakaran terlihat pada pagi hari para korban kebakaran mengumpulkan sisa-sisa puing kebakaran yang masih dapat digunakan kembali. Camat Tunggal Ilir Ardian mengatakan bahwa beberapa kiosk yang terbakar tersebut merupakan aset pemda berupa tanah atau hal guna pakai. Kebakaran ini menghanguskan 25 kiosk, di mana sebanyak 19 kiosk terbakar dan sisanya mengalami rusak berat dan rusak ringan. Atas kejadian ini pemerintah setempat akan memberikan bantuan tanggap darurat bagi korban kebakaran. Sementara ini data untuk sementara yang terbakar itu ada sekitar 25 kiosk, 7, 3 rupiah rusak ringan. Sementara ini masih dalam pendataan kami, berhubungan belum bisa kakak. Mungkin langkahnya apalagi pihak PMK untuk ini, korban kebakaran? Sementara itu, Kapal Sek Tunggal Ilir Ibtu Agung Heriwibowo mengatakan, pasca kebakaran, sebagian korban kebakaran mengumpulkan puing-puing sisa kebakaran yang dapat digunakan kembali. Sedangkan penyebab kebakaran sendiri masih dalam penyidikan pihak kepolisian. Kebetulan kami dari pihak kepolisian pagi tidak setelah selesai kebakaran dan mengamankan lokasi kebakaran dengan masing-masing polis lain. Namun untuk penyebab kebakaran, kami dari pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dari mana sumber api tersebut. Berarti tadi itu kejadian memang begitu cepat? Ya, kejadian sekitar kurang lebih dalam 3 subuh atau 3 pagi. Tapi karena memang lokasi kebakaran rata-rata terbuat bangunan terbuat dari kayu, makanya api cepat menyambar ataupun merebet.